Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekurat Misteri kembali hadir bersama saya Tama yang akan menyajikan cerita-cerita misteri disertai gambar ilustrasi Pada episode kali ini ada sebuah cerita tentang pengalaman seseorang memasuki desa gaib Kalian tentu pernah mendengar tentang desa gaib Ya, begitu pun aku Namun aku tidak pernah menyangka bahwa aku sendiri harus mengalami pengalaman ini Ini kisah mistisku pada tahun 2009 silam yang nyasar ke kampung gaib Seperti biasa, setiap hari aku keliling menyusuri jalanan karena kerjaku sebagai sales freelance Hari itu aku berangkat siang pada jam 11 siang Dengan sepeda motor Supra Butut berkeliling menyusuri jalan-jalan berkampungan Untuk menawarkan rokok-rokok murah ilegal Karena hanya di kampung-kampung kecil lah Rokok tersebut aman untuk dipasarkan dan banyak peminatnya Jam tanganku menunjukkan pukul 3 sore Disertai hujan rintik-rintik Masih kutelusuri jalanan perkampungan yang sepi Berharap menemukan kios-kios kecil yang mau membeli rokokku Tidak terasa, aku sudah memasuki perkebunan pinus Makin lurus, makin gelap karena semakin rimbunya pohon-pohon pinus Tidak terasa, bulu kuduku merinding sendiri Entah kenapa, aku juga tidak tahu Mungkin refleks karena cuaca dingin Di otakku mencoba untuk beranggapan positif Dan aku baru sadar, jalan yang ku lewati ini Benar-benar halus Tidak ada yang rusak sedikit pun Padahal jalannya di perkampungan tadi rusak parah Tapi jalan ini, di tengah hutan malah halus Seperti sirkuit Mandalika Perlahan aku lambatkan motorku Karena di depan, aku melihat ada perkampungan Yang rumah-rumahnya tertata rapi Bangunannya pun terbilang bagus dan elok Ku berhenti di sebuah rumah yang halamannya lumayan luas Tanpa pagar bumi Di samping rumah tersebut Ada garasi yang dipakai untuk jualan sembako Kucoba tawarkan rokokku tersebut kepada ibu-ibu Yang umurnya lumayan uzur Mungkin sekitar 70 tahunan Jalannya pun sudah membungkuk Ku rasa dialah pemilik rumah tersebut Dan tidak kusangka, tidak kuduga Rokokku yang masih ada Diborong semua oleh ibu tersebut Semuanya dibayar tunai Betapa girangnya hatiku Tidak lupa ku ucapkan terima kasih kepada ibu tersebut Dia juga menawarkan untuk ngopi dulu Di ruang tamu yang bersebelahan dengan garasi tersebut Baru selangkah untuk masuk ke ruang tamu itu Reflek bulu kuduku merinding sendiri Melihat ruang tamunya Cahayanya redup yang nampak jelas Hanya kursi dan meja tamu yang besar Yang terbuat dari kayu jati Dan setiap aku pandang sudut-sudut ruang tamu yang gelap itu Aku semakin merinding Aku merasa ada orang berdiri di pojokan Sedang menatapku dengan pakaian lusuh dan rambut panjang Tapi aku berusaha untuk tetap berfikiran positif Mungkin itu hanya halusinasiku Karena mungkin perutku keroncongan Habis hujan-hujanan Ada aroma bunga melati juga di ruang tamu tersebut Singkat cerita Akhirnya aku menolak secara sopan tawaran ibu tersebut Dan ibu itu mempersilahkan aku pergi Tidak begitu jelas dengan muka ibu tersebut Karena dari awal Dia terus menunduk Karena punggungnya sudah membungkuk Bergegas aku menyalakan mesin motorku Aku lanjut berkeliling di kampung tersebut Aku kagum dengan rumah-rumah di kampung itu Yang bangunannya bagus-bagus dan tertata rapi Di kampung tersebut tidak ada satupun rumah yang ada pagar buminya Semua halaman rumah terbuka bebas Dengan warna hijau rumput Jepang di setiap halaman rumah Tapi yang membuat saya heran Selama muter-muter di kampung tersebut Tidak ketemu orang di jalan Ataupun yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya Kampung itu begitu sepi Tapi aku tetap berpikiran positif Mungkin karena gerimis Orang-orang pada malas keluar Masih tetap melajukan dengan pelan Motorku ditemani gerimis rintik-rintik Sambil menengok ke kanan dan ke kiri Barangkali ada warung makan Tapi tidak kutemukan juga Di kanan kiri yang ada rumah-rumah bagus yang tertata rapi Saking kagumnya aku lupa sudah pukul berapa waktu itu Tapi dilihat dari langitnya yang masih sore Mungkin masih sekitar pukul 4 sore Tiba-tiba hatiku merasa girang Karena aku melihat di ujung jalan ada sebuah warung makan Tidak pakai lama aku tambah kecepatan motorku Begitu sampai di warung makan tersebut Aku langsung duduk dan memesan kopi panas satu Setelah dia selesai membuatkan kopi Aku langsung pesan nasi satu piring Beserta sate kambing Karena di warung makan tersebut Menunya hanya sate kambing Betapa enaknya sate itu Belum pernah aku merasakan sate kambing seenak ini Setelah selesai makan Aku mau membayar Aku pun bertanya kepada bapak-bapak penjual satenya Yang umurnya juga sudah lumayan uzur Sudah pak D Jadi berapa? Bapak itu pun menjawab Bayarnya pakai nyawamu Aku pun kaget dan bengong Seperti dihipnotis Sekedip mata Tiba-tiba pak D tersebut Kedua tangannya sudah mencekik leherku Saya pun mencoba melawan sekuatan naga Sambil beristighfar Dan membaca ayat kursi Betapa kagetnya aku Setelah kupandangi wajah pak D tersebut Ternyata berubah Menjadi seekor gendruo Dengan mata lebar melotot Dan gigi-giginya yang tajam menyembul keluar Serta kulit wajah yang hitam kasar Seperti kulit jeruk Aku pun pingsan Karena begitu dekat jaraknya bertatap muka Langsung dengan gendruo tersebut Dan setelah aku sadar Ternyata aku sudah dipuskesmas Kata orangtuaku Aku sudah menghilang selama 4 hari Dan ditemukan oleh orang pencari rumput Terjatuh di jurang yang Alhamdulillahnya Jurang itu dangkal Dan tersangkut di bawah pohon serut Alhamdulillah Saya masih diberi panjang umur Tidak henti-hentinya Saya bersyukur kepada Allah Kejadian tersebut Saya alami di daerah pekalongan Yang masih banyak hutan Serta perkebunan pinus Demikian Episode Segurat Misteri kali ini Terima kasih kepada teman-teman Yang selalu menyimak Setiap episode Segurat Misteri Kita jumpa lagi Pada episode yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton